Kemudian perkara yang kedua, yaitu tentang permasalahan musik. Apakah boleh kita mendengarkan musik dengan sejauh untuk memotivasi diri? Sungguh perkara musik adalah perkara yang menjadi musibah yang merata kolik lal. Namun sebagaimana musibah, gambar-gambar makhluk bernyawa. Hampir rumah-rumah kaum muslimin tidak selamat darinya. Padahal perkara musik, Allah SWT telah peringatkan hamba-hambanya darinya demikian pula Rasulullah SAW dan para imam kaum muslimin. Kenapa? Bukankah itu sesuatu yang kalau didengar enak? Nah, menimbulkan ketenangan batin dan seterusnya. Secara kita katakan, semua yang muncul dari hal-hal yang nyaman ketika seorang mendengarkan musik-musik, itu semuanya dari syawal munculnya. Kenapa? Kata Allah SWT. Tidaklah mengharamkan suatu perkara kecuali perkara yang disitu mesti ada dorongnya, mesti ada maksadahnya, mesti ada perusakannya. Dan, mesti perkara tersebut menghalangi dari kebaikan. Sehingga tidak akan mungkin seseorang bisa mendapatkan suatu kebaikan dari perkara yang diharapkan oleh Allah SWT. Kalaupun ada itu sangat sedikit perhatiannya dibandingkan dengan kerusakan yang disimbulkan. Mari kita lihat ayat-ayat yang Allah SWT. Larang. Dengatnya musik dan nyanyian ini, Alhamdulillah. Ayat yang pertama yaitu, firman Allah SWT di surat Muhammad. Allah SWT katakan, Di antara manusia itu ada orang-orang yang mereka membeli lahwal hadith. Untuk menyatakan manusia dari jarak Allah SWT. Dari mana dalam ayat ini yang menunjukkan terlarangnya musik dan nyanyian-nyanyian, telah datang kaksir dengan sanat yang musahi dari sahabat yang mulia, yang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk merujuk kepada ilmu beliau tentang Al-Quran. Dan dia adalah guru dari surat Jum'an Al-Quran, Abdullah Ibn Abbas, Rasulullah SAW. Maksud mengatakan, Wallahi, Alladhi la ilaha illahu, Innahu al-ghina. Demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali dia yang hak. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali dia, sebuahnya lahu al-hadith, yaitu perkataan yang Aba melalikan. Perkataan yang melalikan. Perkataan yang tidak ada manfaatnya. Innahu al-ghina. Itu adalah nyanyian-nyanyian. Rasulullah SAW telah doakan beliau ulang-ulang perkataan tersebut tiga kali. Asal ini diruangkan oleh Nujarir, demikian mula Imam Al-Hakim dengan sanat yang khasad. Kemudian datang dari sahabat yang mulia, Abdullah Ibn Abbas, yang dikelilingi dengan surjuman Al-Quran. Penafsir Al-Quran. Yang Rasulullah SAW telah doakan beliau, Allahumma faqfihu bintin wa'allihun ta'wil. Ya Allah, fahamkan Nabiya berkata agama ini, jangan ajarin Nabiya tafsir. Doa Rasulullah SAW. Ya akhirnya kita lihat bagaimana berkah doa ini ada pada Nabiya Abbas R.A. Sehingga kalau kita mendapatkan kaksir dari Al-Quran Yabbas, maka pun akan terang-terang. Beliau katakan, tentang ayat ini, Nazalat filnaq wa'ashbahihi. Sobatannya, ayat ini turun pada nyanyian-nyanyian, dan yang semisal dengannya, dari musik-musik. Dikeluarkan oleh Al-Quran Yabbas R.A. Dari Nabiya Syaibah dengan pesanat yang koi, pesanat yang kuat. Ini ayat yang pertama, di surat Luqman. Dan ini ayat yang paling masyur, yang dijadikan oleh para ulama, sebagai dadir, untuk memeningkatkan manusia, dari mendengarkan musik-musik, mendengarkan nyanyian-nyanyian, dan yang semisalnya, yang melalikan seseorang, dari seseorang Allah SWT. Ayat yang kedua, di surat An-Najm. Allah SWT berfirman, Taha bin hada al-hadithi na'ajamun, wa tat'akuna wa la takun, wa antum sabidun. Fajudu lillahi wa abud. Apakah, dari Al-Quran ini, kalian itu terhiran-hiran? Dan kalian malah tertawa-tertawa. Tidak menangis, ketika mendengarkan Al-Quran. Nah. Wa tat'akuna wa la takun, wa antum sabidun. Ini yang menjadi syahid. Dan kalian malah, sabidun. Apa makanan sabidun? Diraatkan Al-Quran Jadir, dan Imam Al-Baihati, dengan syahid yang sahih, dari Abdullah Ibn Al-Quran, s.a.w. Al-Quran Umar, sabidun, fi luhwa di ahli liyaman, luhwa di ahli liyaman, huwa luhila. Sabidun, menurut bahasa, ahli liyaman, dan luhwa di ahli liyaman, maknanya adalah, hila. Kalian malah menyanyi-nyanyi. Ketika disampingkan Al-Quran, malah, menyanyi-nyanyi. Nah, bukannya, menangis, ingat Allah s.w.t, ingat hari qiyamah, malah tertawa-tertawa, menyanyi-nyanyi. Sayyid. Ini, kaksir dari Ni'abas, r.a.w. Kemudian, ayat yang ketiga, ayat di surat Al-Israq. Ketika Allah s.w.t, usir Iblis, s.a.w. Dikarenakan, membangkangan dia, dari suju kepada Adam. Allah kata lal, waistahbiz ma'lista ta'at minhum bi-sautik. Wa adlim alayhim dikhaynik wa rahsilik. Wa shariqhim fi al-amwali wa ma'ulah wa'idhum. Wa ma'i'idhuhum الشyotan illa bulu-gah. Takut-takutilah mereka. Semampu kamu. Ini, ya, perintah Allah kepada Iblis. Nah, takut-takutilah. Nah, anak keturunan Adam, sekuat kemampuanmu. Nah, juga godalah, atau palingkanlah, anak keturunan Adam, dari, jalanku yang lurus, sesuai dengan, kemampuan. Jadi, sekuat kemampuanmu, bi-sautik. Nah, dengan suaramu. Baik. Datang-tak sedani mujahid. Sa'ala mujahid, bi-sautika, ay'al-gila wal-manzamir. Dengan suaramu maksudnya apa? Dengan nyanyian-nyanyian, dan dengan bunyi-bunyian musik. Ini kecilah, tekan ya, musik-musik, dan janyian-nyanyian itu, yang suatu syaitan. Suara-suara syaitan. Nah, untuk apa? Menghalangi manusia, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memalingkan manusia, dari mendengarkan kalam Allah. Maka tinggal kita memilih. Adalah kita memilih kalam Allah, yang itu merupakan, seutama-utama perkataan, yang akan menangat hati, atau memilih, suara-suara syaitan. Jadi, ini saja ya, kalau kita betul-betul menginginkan, jalan hidup yang baik, menginginkan semangat hidup yang benar, menginginkan motivasi diri, sebagaimana yang ditanyakan, tentunya apa? harusnya, yang didengarkan adalah kalam Allah, bukan bahkan suara-suara syaitan. Tidak akan, kata orang mendapatkan, kebaikan dari mendengar musik. ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, di surat al-hajj, wajithani burritsa minal awtad, wajithani bukau lazur, jauhilah, berhala-berhala yang buruk, kemudian, jauhilah pa'u lazur, perkataan-perkataan, kemaksiatan. Disebutkan oleh Muhammad, Ibn al-Hanabiyah, huwal gila, iaitu gila. Dengan menyebutkan, salah satu contohnya, dari pa'u lazur, ya diantaranya, beginilah. Perkataan yang isinya dusta, perkataan yang isinya, kemaksiatan kepada kita. Dan kalau kita teliti, nyanyian-nyanyian mereka, maka akan kita lihat, kebenaran hal tersebut. Syair-syair yang penuh, dengan kebohongan. Nah, bahkan sebagiannya, Al-Hanabiyah, syair yang menjelatang, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syair-syair yang, hanya membangkitkan syahwa saja. Kalaupun itu, sesuatu yang menurutnya adalah, nyanyian islami, akan kita lihat juga, kebohongan badan. Mereka menyanyi-nyanyi, katanya, cinta Rasul. Nah, cinta Rasul, harusnya kalau betul, cinta Rasul, yang mengikuti sunnah Rasulullah, s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. dibersihkan dari syair-syair yang seperti itu. Maka, tidak bersyair. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wasyu'ara yatib yatabiyahul hu'ul hu'ul hu'ul. Karena penyanyi itu, yang mengikuti mereka, hanya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang. Nah, logika yang warah saja, tentunya kalau seandainya itu, sesuatu yang memberikan kemanfaatan, tentunya Rasulullah s.a.w. diberi, walaupun sedikit, untuk mampu bersyair, mampu bernyanyi, dan sebagainya. Yaitu mingguan para sahabat, tapi, tidak ada. Nah, bahkan, diperingatkan secara keras, dalam, Al-Quran. Sebagaimana telah kita, baca sebagiannya. Kemudian, ayat yang kelima, yaitu, ayat di surat Al-Fal, ketika menjelaskan tentang, peribadatan orang-orang kufar. Tidaklah ibadah. Mereka, ya, di orang-orang kufar, di Ka'bah, bentuknya, ya, tidaklah mereka beribadah, kecuali apa? Bentuknya, mukaan, watasfiyah, yaitu, bersyur-syur, dan tepuk-kepunan. Yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang-yang. Ini lima ayat. Dengan penafsiran para salam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penafsiran dari kita sendiri. Nah, yang sebagiannya penafsiran dengan menyebutkan contoh. Walaupun mananya lebih luas dari itu, tapi, masalah kusik dan masalah nyanyian masuk pertama kali. Nah, dan masuk secara jelas dalam capupan apa-apa yang disebutkan dalam kelima ayat tadi masuk dalam istilah lahual hadith masuk juga dalam masuk juga dalam dalam firman Allah SWT juga masuk dalam kategori bukaan wa tafsirah ayat ini cukup apalagi kalau kita melihat dari hadith Rasulullah SAW yang begitu jelas nah diantaranya yang diluatkan oleh Imam Bukhari dalam sayfanya secara mu'alam dan diluatkan secara bersambung oleh Nuhibban dan Pabroni serta yang lainnya dari sahabat Abu Malik atau Abu Amir Al-Ash'ari Rasulullah SAW mengatakan layakunan nabi ummati akwamun yastahillun al-khira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir sungguh akan ada di kalangan umatku ini kaum yang mereka menghalalkan al-khira menghalalkan zina wal-harira dan menghalalkan sutera bagi barang-barang wal-khamra serta menghalalkan khamru wal-ma'azir dan ma'azir ma'azir dikatakan adik al-khayyim rahimahullah ta'ala mencapai semua jenis-jenis alat musik ini disepakati secara lupa beliau menyatakan demikian dan hadis ini wal-humu'allak dalam saygah bukhani tapi datang dengan isyarat dari bukhani tentang kesahihan riwayat tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan beliau jadi maka kalau kita lihat riwayat yang mawsul sanatnya suhi dan walaupun disana ada sebagian yang mendaibkan dia seperti ibn al-hazir akan tetapi mendaiban tersebut dibantah sehingga berkuat oleh imam al-bari rahimahullah dalam disalam beliau yaitu tahrim ala tiktor penjelasan tentang keharaman alat-alat musik sehingga hadis tidak syak tentang kesahihannya disini Rasulullah s.a.w. kebalkan tentang keadaan umat yang akan datang sebagai bentuk pengingkaran bukan sebagai bentuk pembolehan maksudnya nanti akan ada orang yang menghalalkan menunjukkan hukumnya secara asal itu haram ketika Rasulullah katakan menunjukkan asal hukum dari perkara ini haram secara syariat kemudian orang-orang tersebut menghalalkannya terzinaan sutera bagi lelaki khamar dan ini sudah banyak terjadi yang bahkan sebagian kaum yang menghalalkan islam mereka menyuruh kepadanya bahkan hal ini telah masuk ke mesin mesin Allah s.w.t yang semakin menambah musibah di atas musibah tak kalah perkara kemaksiatan dianggap sebagai suatu ibadah jadi lebih parah daripada sekedar ibadah sekedar maksiat saja maksiat kemudian diakini itu sebagai ibadah masuk ke mesin dimana manusia yang menabuh alat-alat musik di mesin kemudian bernyanyi yang disana menganggapnya itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah tercampur padanya kemaksiatan dan kemikahan hadith yang kedua yang dibatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Anas Biparik radiyallahu anju Rasulullah s.a.w. mengatakan sawtani wal'unan di dunia wal'akhirat dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat yang pertama yaitu mizmalun inda ni'mah nyanyan nyanyan musik-musik ketika mendapatkan nikmat dan warna ini sangis-sangisan kemudian merau-merau teriak-teriak ketika mendapatkan musibah yaitu niyaha dan ini tentang niyaha banyak sekali yang dipilih larangannya yaitu seorang menangis menyebut nyobek baju memukul-mukul pipi ketika tertipu musibah kematian sebagian saudaranya ini yang dimaksud dengan wahna tunda inda musibah adabun mizmalun inda ni'mah jelas hadit ini secara datnya hasan terlebih lagi datang penguat dari jalan yang lain dari sahabat Jabir ibn abdillah dan abdurrahman ibn di'aw dengan lafad yang lebih rinci Rasulullah s.w.w. katakan ketika menasihati orang yang melakukan niyaha menasihati mereka-mereka yang sedang tertimpa musibah beliau katakan aku tidaklah melalak dari menangis karena Rasulullah s.w.w. sendiri menangis ketika putra beliau meninggal dan ketika ditanya ini adalah Muhammad tidak dilarang ketika ketimbang musibah ada saudara yang meninggal atau keluarga yang meninggal kemudian menesetkan air masak tidak karena katakan Atau Fajirain Akan tetapi aku menarang dari saudain dua suara Ahmaqaini Fajirain disifatnya dengan dua sifat ini suara Ahmaq ini suara ya kepandilan ketololan Fajirain disifatnya dengan kepajiran yang keluar dari ketaasan kepada Allah nah dua suara ya orang yang pandil dan orang yang Fajir apa dua suara itu Sautun inda ni'matin Sautun inda ni'matin yaitu suara ketika mendapatkan simbah lahun wal'aibun wamazamir syaitan kemudian beliau berinci yaitu lahun wal'aibun wamazamir syaitan sesuatu yang melalaikan permainan permainan dan seruling seruling syaitan yakni alat-alat musik dan yang kedua suara ketika tertimbang musik yaitu lak muujuhin ya memukul-mukul wajah suara tepak-tepak ya di pipi nah memukul-mukul wajah sebagai bentuk ketidak di Tuhan dan sang seru kemudian menyopek-nyopek na'am baju yang manifela cuyum yakni kerah baju yang kemudian salahkan perah na'am dijadikan makna cuyum yakni apa satu asalnya manifela cair adalah kerah bagian kerah cuyum waran natu syaitan dan ran natu syaitan ini yang ada dalam hadith awalnya yaitu dari lewat anas dan suara syafa sehingga dengan penguat hadith syafir dan abdulillah bin awli ini hadith anas naik jerajah menjadi suha'li ghaidi sebagaimana diterangkan oleh imbam al-badi rahim allah cukup dua hadith ini di sana masih ada hadith yang lain kan tapi waktu tidak cukup untuk kita membahas semuanya dan lima ayat kemudian dengan dua hadith ini bagi seorang yang betul-betul mencari kebenaran dan ingin mendengarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara benar cukup untuk menjadikan dia meninggalkan musik-musik meninggalkan nyanyian-nyanyian yang semua itu tidaklah mendatangkan kebaikan hanya akan menjauhkan seseorang dari salam Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana seorang bisa mendapatkan motivasi motivasi yang positif ada pun motivasi yang negatif tidak karena dikatakan oleh sebagian salam bahwasannya al-gina rukiyah zina gina itu rukiyah untuk apa seseorang semangat melakukan zina motivasi memotivasi diri tapi motivasi untuk perbuatan bijak nah dan Syekh wa ta'ala yang rahimah wa ta'ala saya menegaskan bahwasannya tentang keharaman alat-alat musik dan alat-alat yang melalikan secara keseluruhan ini naaf disepakati oleh imam yang empat boleh sebutkan dalam majhub pagawa jilis yang sebelas halaman 576 madhab madhab imam yang empat karena ini madhab yang paling terkenal imam abu hanifah malik imam rahman dan imam asyafi semuanya berkepakan bahwasannya alat-alat musik ini hukum jahara kemudian beliau mendatangkan hadim yang tadi kita baca dalam sahib bukhari secara mu'allam dan beliau katakan dan beliau katakan tidak ada seorang pun dari para pengikut a'imah yaitu a'imah yang empat bahwasannya pada permasalahan alat-alat musik ini perselitian di kalangan mereka dan kalau kita lihat memang riwayat mereka diantaranya imam asyafi dan ini hujah bagi semua yang melakukan bermadhab syafi'iyah dan menegaskan bahwasannya orang yang mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian seseorang ini dihukumi safih dan tidak diterima persaksiannya belum katakan seorang laki-laki apabila dia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian seorang anak perempuan maka dia itu seorang yang tolong dan persaksiannya ditolak dan sungguh terkadang kita hanya bisa melusgada yang walidillah ketika naik di mimbar limbar masjid atau di podium-podium yang diadakan dalam acara-acara islami yang melihat para wanita yang penyanyiannya disana dan Imam Ahmad menegarkan diantara bahaya dari nyanyian-nyanyian dan musik-musik selalu katakan alhamdulillah nyanyian-nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sehingga tidak pantas yang demikian itu untuk diambil manfaatnya tidak akan mungkin bisa memotivasi diri menuju kebaikan dan kita akhiri masjid kita ini dengan nukilan dari Ibnul Jawzi Rahimahullah Ta'ala Sayyid nyanyian-nyanyian mampu memotivasi untuk kebaikan kalaupun ada wanita yang anehnya sebagian manusia kalau ditirindahkan langsung dia terenyum hatinya kadang menekatkan air tapi kalau mendengarkan Al-Quran tidak berarti dia telah terkenal terlebih iblis tipuan dari Syafat kita hanya tipuan hanya tidak akan mungkin dia akan mendapatkan lezatnya ibadah karena antara musik-musik nyanyian-nyanyian dengan Al-Quran ini tidak akan bisa tergabung pada hati seseorang tidak akan tergabung ini yang pertama diingat-ingat yaitu mendengarkan musik-musik nyanyian-nyanyian akan memalingkan hatinya kepada kelezatan-kelezatan yang sifatnya segera yaitu kelezatan-kelezatan dunia inginnya ke sana terus nah iya tentunya untuk bisa mencapai kelezatan yang diinginkan tadi ya ketika dia mengikuti syahwatnya nah syahwat yang jelas dan dan yang paling besar adalah nikah makanya apa dikatakan bahwa tanya al-zina rukiyah tuzina nyanyian-nyanyian itu ya rukiyah mengantarkan menuju ke zina nah saya terkadang ikhwanifillah musik-musik nah menjadikan mereka-mereka pengantar untuk perzinaan waliyah ini dua hal dari maksad yang kalau orang mau jujur tidak akan meleset mesti ada pada orang yang mendengarkan musik nah akan lalih dari tugas dia diciptakan lalih hatinya dari memikirkan keanggungan Allah dan dari menegakkan tujuan yang dia diciptakan yaitu peribadatan kepada Allah dan yang kedua akan mengantarkan hati ini condong kepada usaha memenuhi syahwat itu jadi tentunya kita orang menginginkan kebaikan menginginkan dirinya termotivasi ya dengan membaca Al-Quran dengan mempercayai zikir-zikir al-Fadidillah karena Rasulullah s.a.w. mengatakan seorang yang mengalami masa kelemahan masa tidak semangat Rasulullah katakan siapa saja masa tidak semangat yang menuju kepada sunnah maka dia mendapatkan petunjuk nah dan Allah s.w.t katakan ala bizikrillah r.a 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 dengan berfikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang kemudian juga perkara yang tidak kita mungkiri bahwasannya kebaikan mesti akan mengatarkan kepada kebaikan berikutnya sebagaimana kecilikan mengatarkan kepada kecilikan berikutnya kalau mereka menyimpang maka Allah akan menyimpangkan hati-hati mereka jadi bagaimana seorang mampu termotivasi menuju kebaikan kalau yang didengarkan adalah kemaksianan nah ini penjelasan yang sebenarnya untuk masalah musik bahasannya panjang tapi memang untuk kita berikan perhatian dan kita pahami dengan baik dengan dalil-dalilnya karena perkara ini merupakan musik bahi yang sangat puas dan menimpa ke muslimin bahkan ketika seorang mendengar musik diharamkan mereka ngakit ini perkara baru dalam agama ini perkara yang ekstrim dalam agama padahal kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan bimbingannya kepada kita semua dalam lima ayat yang seharusnya kita sejauh-jauhnya meninggalkan musik-musik tersebut juga Rasulnya telah menegaskan bahwasannya perkara ini perkara yang muharam tersebut Allah azale-jauh-jauh yang yafiqq laman yafiq huwa laman alhamdulillah rabbil alamin tersebut tersebut selamat menikmati